P.J. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Chandra Febiola Nazuar, mengajak masyarakat Aceh, khususnya warga Gampung Nusa, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sebab plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Ajakan itu disampaikan dalam Sosialisasi Pengolahan dan Penggunaan Pupuk Organik di Gampung Nusa, Kecamatan Blok Nga, Kabupaten Aceh Besar, pada Senin 17 Oktober 2022. Ikut juga Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Ketua DWP Aceh Besar, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta perangkat desa dan warga setempat. Ayu mengatakan penggunaan plastik yang berlebihan, disertai pemrosesan yang tidak baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan secara berkepanjangan dan dapat menimbulkan sepihan mikroplastik yang akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk dapat memulai dengan menggunakan produk atau kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan dapat menjadi pengganti penggunaan plastik sekali pakai dengan harapan dapat mengurangi polusi limbah plastik di Aceh. Ia juga berharap sampah organik rumah tangga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Selain dapat menjadi pupuk kompos, hal itu juga akan menjadi solusi untuk mengurangi limbah sampah rumah tangga. Terima kasih telah menonton!